Selamat malam Kamis Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahepurnama dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana di periksa Baris Krimpolri. Mereka hadir sebagai saksi untuk kasus korupsi pengadaan UPS. Kamis siang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung jalani pemeriksaan di Baris Krimpolri. Ia menyerahkan dokumen ke penyidik. Dokumen itu diakuinya sebagai bukti kelalaian Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahepurnama atau AHOK hingga mengakibatkan terjadinya berbagai kasus korupsi. Termasuk kasus pengadaan alat pemasok daya bebas hambatan, UPS, dan kasus korupsi skender dan printer. Lung menilai AHOK tidak mengawasi ketat anggaran yang ada di pemerintahan. AHOK juga dinilainya tidak mampu memverifikasi harga produk yang akan dibeli apakah sesuai harga pasaran atau tidak. Oh bukan, bukan nyalain AHOK karena kan yang lelang siapa? Saya tanya di lelang siapa ya? Nah, yang lelang kan di sana. Makanya tadi awal dari pembicaraan saya, dengerin dulu nih teman-teman. Harusnya harga satuan barang itu diverifikasi tiga pabrik aja. Oh iya, yang namanya UPS 6 miliar disahkan oleh yang namanya kebentiran dalam negeri. Betul kan? Nah, harusnya masuk kepada Gubernur Premisi DKI Jakarta. Jangan buat SP2 dulu, karena tidak akan dilelang kalau tidak ada uang. Lulung diperiksa sebagai saksi untuk kasus pengadaan UPS tahun 2014. Sebelumnya di Kamis pagi, AHOK juga diperiksa untuk kasus yang sama. AHOK memberi keterangan tambahan untuk tersangka Muhammad Firman Syah dan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI periode 2009-2014. Ini menjadi kali kedua AHOK diperiksa. pemeriksa baris krim dalam kasus korupsi UPS. Pemeriksaan sebelumnya berlangsung pertengahan 2015 silam. Korupsi pengadaan UPS menyeret lima nama. Mereka adalah seorang pengusaha swasta. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, Zainal Soleyman dan dua anggota Komisi EDPRD DKI Jakarta, Muhammad Firman Syah dan Fahmi Zulfikar. Serta mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Menengah Jakarta Barat, Alek Yusman. Dari kelimanya baru Alek Yusman yang telah disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ia didakwa dengan korupsi pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah pada APBD Perubahan tahun 2014. Kerugian akibat kasus ini diperkirakan mencapai 81 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.